Sekarang gue tantang, Bang. Buat ngetes nih. Gue peter Sopo sama Jarwo. Rani ga? Gue mau coba nih. Ini kebetulan dari MP Produk. Mau nyalain motor Ninja Gopek Meter-nya. Coba nih. Karena di belakang gue, Ani. Ini gue yakin nih. Ini pasti kambing kurban di dalam. Jadi ada Sopo, ada Jarwo, ada Sonde Sip. Duh! Nek! Nek! Bang, lanjut aja ya Bang. Kita sekarang ke belakang. Ke Sopo. Ini katanya motor abang yang... Istilahnya... Untuk sportnya, batangannya... Jagoan juga. Beda tahun, kita saudara. Beda model, kita saudara. Beda warna, kita saudara. Beda klub, tetap saudara. Kaspar. Kaspar. Salam Raja, salam saudara. Saudara. Sampai surga. Sampai surga. Ini basic-nya tahun berapa Ninja Bang? 2012. 2012. 2012. Oh iya. Dulu-dulu. Lo lihat muka Sopo aja bingung menang, apalagi muka seneng ya? Bentar, bentar. Abang boleh ke sini nih bentar. Barang-barang gue kayak gini ya, bentar. Nggak tau. Jadi ternyata, ini motor terinspirasi dari muka owner. Motornya mamanya aja Sopo. Ownernya juga sama mukanya. Cuman posisinya, dia lagi nggak pake kostum. Biasanya bajunya hijau kayak gini. Ini punya abang langsung? Enggak, punya Tio juga. Oh, ownernya Tio? Tio juga. Ini basic-nya sama, 2014? Sama. 2012 ini. Ninja Air berarti nggak? Ninja Air, iya. Ini untuk speknya yang membedakan dengan jarwo? Penghapeannya aja. Ini apa? Standar. AC. Bukan air sih, bukan apa. Standar-ndar. Terus abang main di porting aja? Porting aja. Sama? Udah main di porting aja udah. Rasio? Ya, porting rasio udah cukup. Yang racing-racing pake apa? Enggak. Racing, nggak ada yang racing. Standar semua. Enggak ada standarnya. Pedok. Enggak ada yang pakai racing. Nah ini kok beda nih, kenal potnya? Oh iya, saya kemarin nemu, saya potong aja udah. Suaranya lebih berisik dong? Enggak, sama. Suaranya sama. Gila. Dia udah nemu, dipotong lagi. Songong nggak? Maksudnya dapet yang model begini? Oh, ini lensernya dipotong? Iya, dapet lenser bekas, modem-modem bisa potong. Oh, berarti jatuhnya custom. Tapi memang basicnya kenal pot. GRM. Kan ada emblemnya di perutnya. Iya. Ini ngedot, dia lagi ngedot ini. Ngedot. Ini ada mpengnya. Tuh, kayak *** pentok ya. Lu yang tau, tau lu pasti. Lu sering kasih abu ya, biar nggak bisa masuk ya. Ini buat apa? Fuksinya? Biar nggak kemasukan ini, kecoa. Emang ada kecoa nih kan ya? Tapi keren loh. Ini nyala nggak sih Bang? Nyala kalau ada bahan bakar ya. Oh belum diisi bahan bakar? Belum. Wah, empuk banget pake sok apa nih? Action dong. Hah? Action dong. Action? Iya. Iya, ribonnya cepet banget ya? Iya, mahal. Mahal. Mahal nggak ada bensinnya. Tuh, kawan sakti nih. MP Produk, Sopo. Hai Bro. Eh, patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Marzano. Halo Sohib Marzano. Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita berada di official store-nya Marzano Helm di RC Veteran Jakarta Selatan. Buat Sohib Marzano yang punya komunitas motor, logo komunitas lo ada di jaket atau di kaos itu biasa banget bro. Tapi kalau logo komunitas lo ada di helm keren kayak gini, itu baru luar biasa. Honda PCX Club Indonesia dan RS King Jakarta contohnya. Tunggu apa lagi guys? Buat lo yang punya komunitas motor, pengen custom helm di kita, buruan. Dateng ke official store-nya Marzano Helm, kita custom helm di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Jangan lupa follow, like, dan share sosial medianya Marzano Helm. Marzano, gue banget. Terima kasih. Tapi bicara owner nih bang, abang boleh deket sini dah. Kita sambil duduk ya. Bicara owner yang bikin di MP produk, biasanya kan ada owner yang dia punya satu motor bikin di MP. Satu motor lagi bikin di bengkel lain. Iya. Itu banyak kan yang orang bikin gitu. Bisa, ada. Kalau yang siapa tadi, Tio ini cuma di MP? Cuma di sini. Karena dia udah, 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 apa sih, udah teruji ya. Alhamdulillah udah. Kalau ini udah sering menang? Udah. Gopemeter juga? Gopemeter. Sekarang gue tantang bang. Buat ngetes nih. Gopemeter, Sopo sama Jarwo. Berani nggak? Berani lah. Buat, 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 buat latihan lah kita. Nah, latihan, buat berani. Kencangan mana gitu? Iya. Kencangan ono. Kok, abang nggak tau? Iya, pengapiannya Bebos. Oh, ini standar der. Iya. Itu pengapian Beb. Emang pengapian itu pengaruh kecepatan? Pengaruh. Eh, dan gue belum pernah soalnya main balap. Dulu zamannya gue SD, gue lagi di Itali. Waktu itu Valentino Rossi masih ngejek. Jadi, pas gue sekolah di sana, gue bilang, Ton, Valentino kan? Ton. 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 Ton, panggilnya Ton gitu. Emang ngade, katanya begitu. Kok mana? Narik, katanya dia begitu. Dia belajar motor itu sebenernya bukan dari motor gede bang. Mau Grab dulu? Dulu belum ada Grab. Oh, belum ada Grab. Belum ada. Masih pakai odong-odong dulu. Jadi dia latihan yang di Njot tuh, yang di kereta. Iya, dia latihan tuh di situ buat kanan-kiri gitu. Ini juga bukan motor. Kadang kuda-kudaan gitu. Nah, kalau gasnya bukan pakai domino ya? Domino, nggak ada sarungnya nih. Dipakai sholat sama si Andi tadi. Pakai sholat sama Andi di sarungnya. Oh, dia terus sholat ya? Sholat. Pas ada lo doang dia sholat. Gue tanya. Oh. Gue maghrib 3 rokaan. Lu kok 4? Sama yang buat besok bang katanya kalian. Tapi asik loh ini. Enggak, kalau sholat gua. Ini emang nggak usah pakai jok juga empuk. Iya. Bang, secara modal. Biaya yang jarwo sama sholat lebih gede yang mana? Lebih gede jarwo. Nah, katanya sholatnya mahal. Iya, cuma pengampiannya lebih mahal dia. Oh. Pengampian bisa berapa juta bang? Ini... Zaman dulu belinya tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Kitar 15. 15 juta? Pengampian doang? Iya sih dia doang. Wah bang, kalau sore ini daerah gua jam segini. Banyak banget pengampian bang di kebun. Iya, aki-aki lagi pada nabun. Mau apinya merah ada, biru ada. Oh jadi ini untuk kelas standar daer. Standar daer? Gak agak, dia masuknya kelas standar bebas juga. Cuman gua pengampiannya standar gak apa-apa. Lawan aja. Tapi menang? Alhamdulillah. Gila ya. Dia bisa... Pedenya itu. Pengampian standar. Mau kelas bebas juga dia berani. Berani. Udah terbukti? Udah. Lawan paling berat yang belum pernah terkalahkan. Maksudnya pernah ngelawan ninja siapa yang menurut abang belum kesampean nih? Udah kesampean semua. Udah semua? Udah kesampean semua. Ini asik soalnya, jadi Sopo ini emang di Youtubenya banyak banget. Ini produknya dari MP Produk juga. Terus yang membuat istimewa motor ini apa sih, Bang? Berasnya kali Sopo, istimewa. Ini ngechat sendiri? Enggak, ada tukang ngechatnya. Ih lah Sopo. Doang apa yang dibanggain? Dia bangga. Muka gue udah ditelengki katanya. Lu samain. Wah, sini apa nyantren? Bentaran. Orang udah pada tau. Jauh juga mirip. Ini asik. Terus kalo pelek pake apa, Bang? Pelek depan pake resinya Sonic Tailang. Sonic, kalo belakang? Belakang pake... TK? Iya, Takasago. Takasago. Ah, rangkanya ini pake iTech juga? Bukan, ini masih ORI Thailand, DKT. Tapi buat Ninja? Buat Ninja. Aluminium juga? Aluminium juga. Harga? Harga mahal dulu. Oh lebih iTech, lebih murah tapi berkualitas? Betul. Gila. Tuh, iTech rangka Aluminium untuk balap. Mulai ada air wrecking, terus ada Kawasaki Ninja juga. Nah, pastinya harga itu yang tadi dia bilang. Abang MP bilang, ada duit nggak jaminan kenceng. Tapi yang penting ada yakin. Terus juga ada joki. Ada motor kenceng, nggak ada joki sampai bawa. Tuh. Abang pernah turun joki juga nggak sih? Nggak, nggak pernah. Ah, gue liat berapa kali Abang bawa grobok somai. Abang nggak pernah. Somai Pink dulu. Bang, ini kan gue lagi ngebahas motor balap nih ya. Dan banyak banget yang minta. Bang, ke MP Produk dong. Di situ ada. Bang, sebelum gue buka, ini kan ada beberapa nih motor. Nanti gue juga tanya. Kalau yang ini apa bang? Ninja juga. Ini garapan lagi mau dibangun? Ya, itu yang dibuka itu. Ownernya nggak mau dibuka. Oh, jadi memang sengaja? Iya. Bikinnya di sini biar nggak ngerti. Nah, yaudah. Pokoknya, saudara adek saksikan video setelah yang satu ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saudara sampai surga. Ding, ding, ding. Salam raja, salam saudara, saudara sampai surga.